Halo, selamat datang di channel Edavos dengan saya Faisal sebagai prisel konsultan Edavos. Sebelum saya mulai, saya akan sedikit menjelaskan tentang Edavos. Pasti Anda asingkan dengan kata Edavos. Edavos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Pada channel ini, kita akan membahas tentang update teknologi IT, tutorial, dan review produk. Jadi, buat Anda yang baru join di sini dan tertarik dengan video konten kami, silakan subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Edavos. Karena dengan subscribe dan like Anda, akan memotivasi kami untuk selalu membuat konten baru yang menarik lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat kita diharuskan melakukan social distancing untuk memutus mata rantai penyebarannya. Video conference saat ini sangat diminati oleh seluruh kalangan, baik personal, maupun enterprise. Kegiatan seperti webinar, virtual meeting, live streaming, sedang marak digelar. Nah, maka dari itu, pada video ini, saya akan mereview perangkat video conference yang support seluruh kegiatan tersebut, yaitu Cisco WebEx RoomKit. Kenapa sih harus Cisco WebEx RoomKit? Memang apa keunggulannya dibandingkan dengan perangkat video conference lainnya? Jawabannya sederhana. Cisco WebEx RoomKit ini merupakan perangkat video conference paket lengkap. Kenapa bilang paket lengkap? Karena video conference ini sudah termasuk kodek, kamera, speaker, mikrofon yang terintegrasi dalam satu perangkat. Mengenai kameranya, support 5K Ultra HD dengan 15MP dan memiliki fitur speaker tracking, kemudian speakernya setara dengan harwan kardon dan mikrofonnya memiliki noise suppression. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Kita langsung aja yuk, review produknya. Nah, ini dia di meja saya. Kalian sudah bisa lihat penampakan dari Cisco WebEx RoomKit. Pasti kalian sudah penasaran kan? Yuk, kita lihat isinya. Oke, jadi bisa kita lihat ini unit-unitnya dari Cisco RoomKit. Bisa kita lihat ini box-boxnya dari yang box besar tadi. Nah, yang paling kecil ini sepertinya touch stand untuk kontrolernya. Nah, yang agak besar ini, ini sepertinya berisi aksesoris-aksesoris, kabel-kabel, segala macam. Nah, untuk yang paling besar ini, ini adalah unit utamanya. Yang berisi kamera, speaker, semua ada di sini. Ini unit utamanya. Nah, mungkin nanti juga di sini ada kayak untuk mounting di tembok atau di layar. Nah, ini dia isi dari ketiga box tersebut. Saya akan jelaskan satu persatu yang dimulai dari unit utamanya itu sendiri. Cisco RoomKit. Bisa dilihat bentuknya seperti soundbar. Nah, ini sudah terintegrasi antara kamera, speaker, dan juga kodecnya. Nah, yang selanjutnya nomor dua, ini adalah screen mount. Fungsinya untuk mem mounting RoomKit Mini ini nanti pada display yang akan kita pasang. Jadi nanti RoomKit Mininya ini akan ditempel di atas display atau TV. Nah, yang berikutnya nomor tiga, ini adalah kabel power dan adapter-nya. Ini untuk menghidupkan Cisco RoomKit-nya. Sama seperti pada umumnya. Dia ada adapter dan ada power cord. Yang selanjutnya nomor empat, ini adalah microphone table. Ini adalah microphone dari RoomKit ini. Jadi nanti instalasinya biasanya di atas meja. Panjang kabelnya kira-kira 7,5 meter. Dia menggunakan chip 3,5 mm. Seperti headset atau speaker-speaker sekarang. Nah, nomor lima, ini dia kabel ekstensi dari microphone sebelumnya. Jadi misalkan dirasa kurang panjang kabelnya, kita bisa menggunakan ekstensi ini. Dia bisa menambah kira-kira sepanjang 9 meter. Selanjutnya nomor enam, ini adalah kabel RG45. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan RoomKit ini ke jaringan. Jadi nanti dia akan untuk teregistrasi ke server, CU-CM, atau ke Cisco Cloud. Dia butuh koneksi menggunakan kabel RG45 ini. Nah, selanjutnya nomor tujuh, ini juga sama. Kabel RG45, bedanya hanya di panjangnya saja. Yang sebelum itu lebih panjang, nah yang ini lebih sedikit pendek. Fungsinya juga sama. Cuma ini nanti untuk koneksi antara POE Injector ke RoomKit yang nanti juga akan dikoneksikan ke Touch10 sebagai kontrolernya. Selanjutnya itu nomor delapan. Nomor delapan ini adalah Touch10 atau Remote Control. Untuk Touch10 ini modelnya seperti tablet. Dia Touchscreen, fungsi untuk remote control dari perangkat RoomKit tersebut. Ini nanti fungsinya itu untuk melakukan panggilan video, menerima panggilan, sharing konten, dan pengaturan lainnya. Selanjutnya nomor sembilan. Nomor sembilan ini RG45 juga, tapi dia bentuknya pipih. Ini nanti akan dikoneksikan antara Touch10 dengan POE Injector. Jadi, nanti Touch10 itu dapat powernya itu dari POE Injector melalui kabel RG45 ini juga sebagai data untuk mengkontrol RoomKit. Dari Touch10 ke RoomKit ini nanti menggunakan RG45 ini melalui POE Injector. Selanjutnya nomor sepuluh ini POE Injector yang kita sebut tadi. Nah, ini nanti selain untuk menghidupkan Touch10 sebagai power Touch10-nya, juga nanti sebagai media untuk melewatkan data dari Touch10 ke RoomKit agar RoomKit-nya bisa dikontrol oleh Touch10. Selanjutnya nomor sebelas ini adalah kabel HDMI untuk presentasi. Jadi, kawan-kawan misalkan akan presentasi dari PC atau laptop bisa menggunakan kabel presentasi ini. Nanti kabel ini akan dikoneksikan ke RoomKit-nya. Jadi, nanti RoomKit-nya ini sebagai media untuk sharing juga. Selanjutnya nomor 12, nomor 12 ini adalah kabel HDMI untuk display. Jadi, ini ada dua buah. Nah, dua buah ini nanti dua-duanya bisa dikoneksikan ke display. Karena untuk RoomKit ini support untuk dua display atau TV. Jadi, misalkan teman-teman punya dua TV bisa dimanfaatkan dua-duanya. Jadi, lebih puas untuk melihatnya. Oke, berikut cara mendatarkan perangkat Cisco Webex RoomKit ke Cisco Webex di Cloud. Pertama, kita pilih Cisco Webex di Cloud Service. Nah, nanti dia akan minta 16 digit untuk kita inputkan sebagai kodenya. Nah, mari kita inputkan kodenya. Pertama, 8, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 6, 3, 7, 7, 9, 1, 1, 2, 1. Nah, ini proses aktifasi pendaftaran dari perangkat Cisco Webex RoomKit. Nah, registrasi berhasil. Kita next. Nah, ini untuk pengaturan kamera di awal. Ini pengecekan sound. Next. Setup down. Berhasil. Mudah kan? Terima kasih telah menonton. Oke sekian review dari kami, semoga Anda tertarik dan mengerti perbedaan Webex RoomKit dengan perangkat video conference lainnya. Jika Anda punya pertanyaan dan saran mengenai video ini atau ingin request topik konten untuk kami bahas di video selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tekan tombol loncengnya. Untuk melihat informasi seputar teknologi ataupun solusi IT lainnya, Anda dapat cek di website dan social media edafors pada kolom deskripsi. Thank you for watching, semoga bermanfaat.